Penolakan makin keras, kini giliran jatim yang telah kedatangan Anies Peswedan, rakyat sudah cerdas bro. Politik identitas Anies pemecah belah bangsa. Tuntutan kita dari aliansi, rakyat masyarakat, dan mahasiswa Bandung Lautan Api, yang pertama menolak upaya curi setar kampanye, dilakukan oleh Nasdem dan Pantai Menepun. Muncul Spandu yang menolak hadiran beliau, seperti halnya Spandu-Spandu yang suka dipasang di berbagai daerah menjelang kedatangan Pak Anies. Tapi kali ini ada Spandu dengan tulisan besar, menolak keras penggunaan mosjid dan rumah ibadah untuk kegiatan politik. Supaya apa wajah orang Yaman dipajang di Surabaya? Orang Surabaya tidak kenal orang Yaman ini. Supaya apa dia dipajang di sini? Kalau orang Surabaya tadi mungkinlah dipajang di sini pemimpin. Ini siapa? Orang tidak kenal. Kunjungan bakal calon Presiden Anies Pesudan di Jawa Timur mendapatkan penolakan lagi dari Kelompok Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB. Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, Waluyo Wasis Nugroho atau Guswal, mengaku pihaknya menolak kedatangan Anies dengan cara memasang sejumlah spanduk di sejumlah titik di kota Surabaya. Alasannya menolak kedatangan Anies karena pihaknya konsisten melawan politik identitas, radikalisme, dan pengacauan. Guswal juga menyebut PNIB tak ingin Anies mengulang praktik politik identitas yang terjadi pada Pilkada DKI 2017 silam dan diduplikasikan ke seluruh negeri. Ia mengatakan politik identitas yang terjadi saat Pilkada 2017 jelas sudah membuat bangsa ini terpecah belah. Praktik ini menghalalkan segala cara demi ambisi politik semata. Maka dari itu pihaknya ingin menyadarkan masyarakat, jangan sampai kedatangan Anies menjadi embryo lahirnya politik identitas seperti Pilkada Jakarta lalu yang sangat sadis dan kejam. Selain itu, PNIB juga menolak Anies selantaran kini belum masuk tahapan kampanye Pilpres 2024. Anies ditudingnya sudah mencuri Starn. Namun Guswal mengatakan beberapa spanduk yang dipasangnya itu disebut sudah dilepas oleh relawan juga simpatisan Anies. Ia pun menyayangkan hal itu. Pasalnya menurut Guswal, spanduk yang pihaknya pasang itu adalah bentuk aspirasi warga yang ingin mengingatkan bahayanya politik identitas. Ia menolak bilas spanduk yang dipasang PNIB dilepas karena dituding sebagai tindakan yang provokatif. Menurut Guswal, pihak yang melepas spanduk itu jelas setelah melakukan perbuatan yang anti-demokrasi. Karena pihaknya hanya menolak memilih Anies. Pihaknya tak mengganggu kedatangan Anies. Men-stop, mempersekusi, membubarkan ataupun aksi kriminal lainnya. Guswal mengaku tetap menghargai perbedaan. Pihaknya punya prinsip dan berbeda dengan mereka. Tapi kalau mereka melepas apa yang ia serukan, hal tersebut jelas merupakan tanda-tanda ancaman demokrasi di Indonesia ke depannya. Kita tahu Surabaya merupakan tempat berbagai macam agama. Dan selama ini kita tidak pernah mendengar adanya gesekan antar umat beragama di Surabaya. Bahkan, Surabaya masuk dalam 10 peringkat kota dengan skor toleransi tertinggi. Surabaya meskipun meraih skor yang rendah di antara kota-kota lain dalam kluster yang sama pada variabel regulasi pemerintah, kota pelawan memiliki skor sangat baik pada variabel tindakan pemerintah, yaitu pernyataan publik pemerintah dan tindakan nyata. Pada indikator 7 variabel demografi agama, Surabaya juga meraih skor tertinggi yang dicapai oleh kota-kota pada kluster top 10. Dalam 10 peringkat tersebut tidak ada nama Jakarta. Hal ini menandakan bahwa jika Anies melakukan kunjungan ke Surabaya, maka warga Surabaya akan disusupi paham-paham pemecabalah seperti yang ada di Jakarta. Jadi memang sudah benar jika warga Surabaya menolak kedatangan Anies, karena memang sebahaya itulah ucapan pencuci otak. Diketahui semanduk penolakan kedatangan Anies terpasang di sekitar Masjid Al-Akbar, Surabaya, kabun binatang Surabaya, di sekitar Masjid Rahmat, sekitar Tunjungan Plaza dan Taman Bungko. Semanduk itu bertuliskan PNIB Surabaya Jawa Timur dan Indonesia menolak kilafah, radikalisme, pengacauan politik identitas ayat dan mayat seperti Anies Preswedan di Pilkada Jakarta. Terpampang juga gambar wajah Anies yang dicoret. Anies rencananya bakal mengunjungi sejumlah tempat di Surabaya dan di daerah lain di Jatim pada Jumat 17 Maret. Saya sarankan untuk warga Surabaya teruslah berpegang teguh pada Pancasila, teruslah menolak kedatangan Anies karena Pilkada Jakarta 2017 seperti menjadi cikal bakal semakin memanasnya pilihan politik bersentimenkan Sarah yang dilakukan dengan terbuka dan akan terus dilakukan karena itulah yang bisa menarik banyak suara. Jadi, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Ngakak, lagi-lagi Anies dicuekin. Gak terduga dilepeh diserang kadal? Niatnya mau nyari masa di kuningan, tapi settingannya kelihatan banget. Kasian Wanwan. Terima kasih. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya, orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru. Menutupi kebodohan dengan kebodohan baru. Sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan dan kebodohan yang baru, sampai kemudian lupa dengan rentetan kebohongan dan kebodohan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Dan ini adalah strategi komunikasi politik yang paling buruk sepanjang sejarah dan nggak boleh kita maklumi. Manufar politik ex-gubernur DKI Jakarta, Anies Paswedan terus menjadi bahan pembicaraan, termasuk ketika Anies berkunjung ke kota kelahirannya, Kuningan. Bahkan, ada sebuah video yang memperlihatkan jika Anies sedang berjalan-jalan pagi bersama sang istri. Tapi dalam video tersebut terlihat sekali settingannya. Pertama, ada yang memvideokan kegiatan tersebut, yang seolah-olah seperti sudah standby ketika Anies sedang melakukan kegiatan. Kedua, ada seorang pemulung yang sepertinya sengaja dipersiapkan oleh timnya Anies, karena si pemulung tersebut memakai baju yang bergambar dan bertuliskan Anies Paswedan. Selain itu, baju tersebut masih terlihat baru dan baru saja dipakai karena terlihat sekali. Baju aslinya pemulung tidak dilepas. Tapi meskipun Anies melakukan hal seperti itu tetap saja, warga Kuningan khususnya kampung kelahirannya malah cuek bebek ketika Anies melakukan safari di pinggir jalan. Warga Kuningan sepertinya tahu bahwa yang dilakukan Anies hanya untuk kebutuhan konten atau pencitraan saja, meskipun klaimnya banyak warga yang antusias. Tapi kenyataannya, cuma satu orang pemulung saja. Itu pun kelihatan banget di setting. Adakah di sekitarnya itu yang epik dan lebih miris serta lucu? Gak bener dicueki orang-orang sekitarnya. Biasanya, kalau ada pejabat top atau tokoh terkenal, pastilah para fans atau para warga akan berhenti meminta foto atau selfie. Sementara adegan di sekitarnya juga demikian. Tak ada yang berinisiatif untuk mengajak foto Anies Paswedan. Hadah, wanabut, wanabut. Ternyata tak menarik perhatian publik kecuali pemilih atau pendukungnya. Tapi di daerah kuningan itu, rata-rata pekerjanya muda atau kalangan profesional yang sudah sangat cerdas. Mereka sudah bisa melihat siapa pemimpin yang sebenarnya, yang inspiratif, kreatif, berintegritas, dan terutama berprestasi. Juga bisa dipercaya serta pekerja keras. Publik jabar kini sudah cerdas, sudah tahu siapa tipe pemimpin yang demikian. Berhadapan dengan governor jelas sangat jauh kelas dan levelnya. Makanya governor harus menerima kenyataan warga kuningan tidak menginginkan pemimpin yang pelin-pelan dan berubah-ubah. Seperti pelikan crossing aja dibilangnya, kalau nggak cocok bisa diganti. Jika dilihat, adakah warga yang mengeluh-eluhkan Anies? Nggak ada tuh. Adakah warga yang meneriakan gubernur rasa presiden? Situ ngimpi. Adakah warga yang berhenti lalu meminta selfie sama Anies? Nggak ada juga kan? Hahaha, asli dia cuma dicueki. Kayak gini masih berasa jadi presiden? Waduh, ngimpi. Dan dalam kepulangannya ke kampung halamanya tersebut, Anies melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya, munggahan bareng Anies Perswedan. Acara itu sendiri digelar di kediaman Haji Atang Sugiono, Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi, Minggu 12 Maret. Sebagai tuan rumah, Haji Atang menyebut kedatangan Anies memang disorot. Dalam sambutannya, Haji Atang menyentil adanya surat dari Panwaslu Kecamatan, meminta Anies tidak melakukan kegiatan kampanye. Oleh karenanya saat menyambut kedatangan tamunya yang juga dialuh-aluhkan oleh warga, Haji Atang mengaku sangat berhati-hati untuk memilih diksi dalam sambutannya, untuk tidak berisi ajakan memilih agar tidak kena semprot bawah selu. Menangkapi larangan kampanye seperti yang dikatakan Haji Atang sebagai tuan rumah, Anies dengan senyumnya mengatakan, larangan tak boleh kampanye, malah justru menjadi mirip seperti itu. Anies tak lupa memuji tuan rumah saat memberikan perakata dan kemudian disambut tepuk tangan hadirin. Anies seperti membenarkan bahwa kepulangannya itu hanya untuk berkampanye, mencitrakan dirinya sebagai capres. Anies seperti tidak melarang dan menghimbau bahwa dilarang melakukan kampanye politik. Anies malah membenarkan pernyataan Haji Atang tersebut. Ini membuktikan jika Anies masih terus melakukan kampanye licik dengan menunggangi kegiatan keagamaan. Jadi bagaimana menurut Anda?